Masih di Kalimantan Tengah? Masih, tapi ini orang pasti udah tau, orang pasti udah sering denger, tapi mungkin orang belum pernah kesana. Apa tuh? Coba ya om. Tanjung Puting. Tanjung Puting, Taman Nasional. Taman Nasional, tempatnya orang hutan. Oh iya ya, orang-orang yang kepengen lihat orang hutan secara langsung di habitatnya. Tapi ya tetap di alamnya ya, jadi kita nggak bisa berinteraksi. Jadi kita melihat gimana mereka di hutan, gimana mereka makan, karena ada apa tuh namanya? Feeding station. Ada jam-jamnya. Jadi buat traveler yang suka sama, ini perpaduan ya, mungkin tracking, sailing, ya ada sailingnya juga ya. Sama yang pasti. Trackingnya tapi nggak inilah, Cak. Nggak terlalu. Terlalu, cuman ya sebentar banget. Sama yang pasti wildlife. Ya, wildlife banget. Jadi kalau mau lihat orang hutan secara langsung, dengan aturan-aturan main di sana, cocok tempat yang paling tepat, salah satunya ini. Oke, jadi gimana titik awalnya, Cak? Untuk kesana? Tetap dari Pangkalanbun. Pangkalanbun, terus kita ke pelabuhan apa ya itu namanya? Pelabuhannya Kumai. Oh iya, Kumai. Pelabuhan Kumai kalau dari kota kurang lebih 45 menit. Iya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Ya, gitu ya. Nah, di sana ada klotok wisata. Nah, itu yang kalau misalnya mau di sana, eh mau ke Tanjung Puting ya, naik klotok wisata itu. Nah, itu yang sudah disiapkan sama penggiat wisata ya di sana. Penggiat wisata di sana, benar. Jadi itu sebenarnya, ya kalau mau pulang pergi bisa. L-O-B, ya kalau kita di laut ada L-O-B ya. Ini L-O-B ya. Living on board, tapi beda sama Labuan Bajol. Hei, jangan berekspektasi kalau klotoknya itu sama. Oh tidak, sayang. Tapi tempatnya juga proper lah ya. Proper, proper, enak kok enak. Sudah disiapkan sama mereka. Sebenarnya klotoknya enak, terbuka, nggak kena panas, idaranya sejuk. Karena kan kita kiri-kanan tuh rawa aja ya. Jadi kita naik klotok itu nyusurin sungai, jadi bukan lewat laut. Sekonyer. Iya, aku ingat ngemen. Sungai sekonya. Yang hitam itu. Iya, itu. Jadi, kapal wisata udah proper. Buat bermalam, dua malam pun nyaman. Iya, udah nyaman. Jadi itu ada toiletnya, ada dua. Tengahnya meja makan. Jadi kita udah disediain. Jadi itu, oh ya paketnya itu udah termasuk makan. Termasuk makan. Makanannya enak, enak. Kalau bawa chef yang tepat di kapal itu, kita makan tiga hari nggak kerasa. Pokoknya di situ ya. Ayo, dapet snack. Makan full. Minum apa, es jeruk ada. Nah, dari mulai pagi sampai malam kita mau minta makanan. Makanannya enak. Kalau saya sih cuma malamnya aja. Pokoknya kita mau makan ringan sampai makanan yang berat, di situ udah disiapkan. Pokoknya kalau makanan enak. Nah, jadi disana ada tiga feeding station. Iya, iya. Kita nyusurin ya pakai kapal tadi ya. Oke. Dan saya lupa, Cak, namanya. Apa itu? Cak, saya ingat nggak? Ada, kita datang ke beberapa feeding station ya. Ada tiga kan? Tapi yang satu masih tutup. Nah, yang tutup itu yang kemleki. Ah, kemleki. Nah, itu yang dikelola sama Bu Profesor Girute. Bu Profesor Girute, Galdikas. Itu yang memang penglihat orangutan dari zaman dia muda dulu udah tinggal di sana. Itu ditutup. Dan itu yang sebenarnya paling jauh ya. Betul. Dan orangutannya konon ininya paling besar. Habitatnya di situ. Yang tersisa masih ada beberapa banyak lah di situ ya. Tapi kita beruntung juga kok kemarin itu. Iya lah, dua feeding station ini. Eh, itu mah kita terbilang sangat beruntung. Iya, iya. Apa itu yang namanya? Aku lupa. Tanjung Harapan. Tanjung Harapan. Ada Tanjung Harapan. Terus satu lagi. Yang satu aku lupa namanya apa itu juga. Oh, Pondok Tanggui. Oh, iya. Iya kan. Kita mau Pondok Tanggui. Iya, betul. Pondok Tanggui. Tanggui itu yang kedua kan kita. Tanjung Harapan yang kedua. Yang kita ketemu monyet. Eh, monyet, sorry, salah. Barang hutan. Yang di pohon tuh kita mau ngelewatin kan kita takut. Itu Tanggui ya? Itu apa? Itu Tanjung Harapan. Itu Tanjung Harapan. Itu Tanjung Harapan ya? Itu yang kedua itu. Nah, itulah saya lupa. Iya. Jadi kita ngelewatin dua camp itu. Pokoknya yang pertama itu kita beruntungnya adalah banyak. Banyak. Banyak yang datang. Makan di situ. Terus juga, itu dapat pengetahuan sih. Jadi tuh banyak yang betina dengan anak-anaknya. Ada yang jantan yang masih muda. Dia datanglah satu orang hutan dengan cikpet yang sudah membesar. Itu artinya yang sudah tua. Iya, iya. Datang ke tempat feeding station. Akhirnya mereka semua kabur. Tubar ya? Ya, itu. Itu dia. Itu boleh dibilang seperti raja wilayah gitu lah. Itu cilih hasilnya orang hutan. Dan uniknya orang hutan di Taman Nasional itu semuanya dikasih nama. Ah, iya bener. Roger. Ada yang namanya Roger. Yang itu. Yang paling gede. Yang paling tua. Yang cikpetnya. Roger. Nah, jadi selalu ada namanya. Dan itu orang-orang Taman Nasional yang nge-guide kita. Yang tahu mereka. Termasuk Mbak Pur juga. Mbak Pur itu paham gitu. Mana yang namanya A, namanya B dia tahu gitu ya. Sudah mengamati soalnya ya. Iya. Tapi mereka tuh tinggal ya beneran di hutan sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi gini, kalau lagi musim panen buah di hutan, mereka tuh jarang datang ke feeding station. Karena mereka cari makan sendiri. Tapi kalau misalnya lagi nggak panen, barulah dari Tanjung Puting ini menyediakan pisang. Iya, iya, iya. Kayaknya mereka datang. Nah, itu kita beruntung banget di. Bener. Tanggui, pondok-tanggui itu. Itu kebetulan kita datang memang bukan lagi musim buah, panen buah. Jadi mereka pasti mencari buah itu alternatif di tempat lain. Nah, salah satunya di feeding kita yang kita datangi. Tapi kok belum tentu setiap hari itu mereka datang. Iya, itu kita beruntung banget, dapat banyak. Di dua camp itu kita bisa dapat, kita ketemu dua. Wah, banyak ya yang pertama kali gitu. Maksudnya bisa tahu itu sih yang tua, seniornya datang gimana. Jadi mereka ketika kabur, naik-naik ke pohon. Terus ada, ingat namanya satu siapa ya, Ciko ya kalau nggak salah. Yang dia ngambek. Oh, iya. Ngambek sendiri. Terus yang mereka marah sama kita, gagal aku isengin yang gitu-gitu mulu. Yang ciri khasnya mereka. Dia kalau marah salah satunya matahin dahan tuh. Iya. Matahin dahan dilempar. Saya kena. Itu orang hutan tuh udah hampir menyerupai manusia lah. Mereka tahu gitu ya. Iya, iya, iya. Sangat pintar dan ini ya, apa namanya. Memang yang dengan, apa, yang di Taman Nasional itu semuanya terbiasa melihat manusia mungkin. Karena di situ ada orang-orang Taman Nasional dan wisata juga gitu. Tapi syarat-syaratnya yang pasti tidak boleh berinteraksi secara langsung. Tidak boleh pegang. Nggak boleh berisik. Tidak boleh berisik ketika mereka semakan, iya kan? Dan yang pasti kitanya juga harus tenang selama di sana. Iya, balik lagi. Di situ kan ada papannya. Kita itu tamu. Jadi kita harus menghargai mereka. Betul. Menghargai orang hutan. Bukan orang hutan yang menghargai kita. Kita tamu ya. Itu wilayah mereka ya. Tapi kalau Anda beruntung, di situlah. Bisa moto-moto orang hutan sepuas mungkin ya. Tetap jaga jarak. Ya, itu penting juga jaga jarak. Iya. Dan salah satu yang jadi perhatian kalau kita datang ke kem orang hutan itu. Mereka memproteksi sekali orang-orang hutan ini. Jangan sampai tertular penyakit yang ada dari manusia. Salah satu yang paling sederhana adalah flu. Ya. Nah, itu sangat mudah menular ke mereka kalau mereka berinteraksi langsung. Makanya tidak boleh. Gitu ya, kita selalu ada jaga jarak minimal 5 meter. 5 meter. Ya, 2 sampai 5 meter pokoknya. Ya, pokoknya poinnya. Pokoknya di situ sering ditulis jaga jarak aman. Dengan penyakit mereka juga rentan yang dibawa oleh manusia. Belum lagi halal yang lain gitu. Jadi itu salah satu syarat kalau kita masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, kalau di Tanjung Harapan ini yang terakhirnya agak jauh sedikit. Nah, di sana itu sebenarnya kita sedikit ya ketemu. Ya, tidak sebanyak yang ditangguh ya. Tapi hokinya adalah pas kita baru masuk itu ada orang hutan ya. Betul. Lagi di kiri. Kayak jagain jalan ya. Iya, kayak jagain jalan. Sampai gitu tuh lewatnya nih. Takut. Takut juga. Dan itu kebetulan cewek ya. Female. Iya, kebetulan cewek. Terus kayak kita, waduh itu hoki banget. Itu hoki banget lah. Iya, iya. Bayangin aja kita lagi jalan. Dia ada di sini. Itu deket. Ya, 2 meter lah. Benar, benar. Sampai kayak, kita tuh berhenti dulu. Tunggu sampai si orang hutannya tenang atau mengalihkan pandangannya. Baru kita jalan. Tapi sempat dia kayak kita jalan. Terus orang hutannya yang tanda dia marah. Itu tuh tanda dia merasa bukan marah. Terganggu. Terganggu. Iya, dengan kita ya. Terus kita kayak udah maju. Tunggu dulu. Itu. Jadi ini ya bedanya ya. Kita lihat di habitatnya langsung dengan kita di taman safari atau kebun binatang. Itu kan kita dari kaca ya. Taman safari juga agak terbuka ya. Iya, terbuka. Terbuka. Tapi tetap itu adalah kurungan mereka gitu. Kalau ini memang mereka ini liar. 100% wild gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa mereka ini binatang liar. Iya, benar. Kenapa mereka lihat kita bisa diam aja atau apa? Karena mereka udah terbiasa lihat manusia. Itu ada beberapa jenis mamalia yang mereka kalau lihat manusia juga akan terbiasa. Jadi nggak langsung takut atau nggak langsung bereaksi. Ya itu uniknya. Jadi kita jangan menganggap itu kabun binatang. Jadi wisatawan juga harus ingat bahwa kalau datang ke sana memang aturannya sangat ketat. Jadi kita harus ikuti semua. Nggak bisa kita sembarangan kasih makan sendiri dengan pemakanan yang mereka bukan makanan mereka. Ya pokoknya kita nggak boleh ngasih apa-apa. Benar-benar kita bawa diri aja. Intinya kita anggap itu memang mereka liar gitu. Ya betul sekali. Mereka liar. Tapi yang kuncinya tetap keberuntungan ya. Mau naik kapal sampai bermalam-malam kalau kita nggak beruntung ya mungkin. Mungkin cuma lihat satu itu pun jauh gitu kan. Kita kemarin nggak nyampe berapa meter depan kita. Langsung. Belum lagi di feeding-nya ya lengkap ya. Unik. Jadi itu tetap menjadi tempat destinasi wisata yang menarik. Khususnya pencinta wildlife. Kalau mau masuk ke taman nasional harus doktor online gitu. Jadi kita masuk ke sana memayar tiket dan segala macam. Sesuai dengan ini. Tapi yang menarik ya di Pulau Kelotok tadi. Itu unik banget sih. Kita juga dapet sunset. Sunsetnya baik. Udah aja. Wah seru sih sebenarnya. Kita makannya. Iya makannya udah kayak ke keluarga aja. Suasana yang beda. Itu bayangkan dunia. Kita cerita-cerita malam. Maksudnya cerita-cerita tentang orangutan ya. Sama Mbak Ipung sebagai tour guide kita. Dan beberapa mamalia atau hewan yang ada di sana ya. Termasuk buaya. Oh iya benar. Ya itu. Aku keceruk lagi. Untung ya. Kita nggak dapet. Untungnya kita nggak dapet. Kita nggak lihat. Ada yang lihat. Ya itu hoki-hokian. Kita hokinya adalah melihat orang utama. Liputan yang banyak. Oh burung. Burung yang bagus juga. Burung yang terkenal di sana ya. Gitu ya. Kalau burung Kalimantan itu menyebutnya mereka burung. Apa tuh namanya ya. Apa tuh. Sorry. Maksudnya bukan burung. Bekantan. Bekantan. Oh iya. Kita nemu banyak. Kayak. Oh wildlife banget. Iya. Kayak nonton Netgeo. Yaudah. Iya. Mau ngeliat. Kayak berasa liputan Netgeo. Iya. Kita jemputing aja tuh udah ngeliat tuh. Nggak ada apa aja. Nah itulah uniknya kalau di tepi sungai. Yes. Semua binatangnya akan kumpul di situ gitu ya. Segala macam binatang liar itu ada di situ. Hanya kita beruntungnya dapat apa gitu ya. Ya kalau beruntung dapat burung. Tuh. Ada di situ ada bekantan. Bekantan. Ya bekantan pagi-pagi paling banyak. Iya. Betul. Benar kan. Itu kan primata juga. Dan primata. Itu pengalaman. Bekantan kalian tahu? Bekantan tuh salah satu jenis monyet. Nah makanya sering dibilang. Duvan. Nah itu dia. Maskotnya Duvan itu. Itu bekantan. Monyet Belanda katanya. Makanya hidungnya panjang itu dibilang monyet Belanda. Ya ciri khasnya Kalimantan juga kan. Salah satu binatang khas. So kalau ke sana harus disiapkan. Ya yang pasti. Karena lumayan. L.O.B itu lumayan. Naik apa lumayan per orangnya ya. Hitungannya. Karena kita dapat makan tiga kali sehari. Tapi enak. Sumpah. Iya harus dapet yang chef yang enak. Ya udah pokoknya ikutin kita aja lah ya Cah ya. Sama Mbak Ipung tuh. Iya. Itu udah kedapet semua. Terus kita harus siapkan perlengkapan kita untuk outdoor. Jangan lupa. Jangan lupa bawa ini semprot nyamuk. Kan hutan ya. Uhuh nyamuk hutan. Seperti apa gak nasir? Harus bawa repair. Sepatu juga yang proper ya. Proper hiking. Ya minimal sepatu. Inilah buat running juga gak apa-apa. Running gak apa-apa. Ya sneakers. Ya sneakers. Pokoknya kalau bisa yang tertutup. Betul. Hati-hati dengan binatang-binatang yang lain yang kita gak tahu ada di sana gitu ya. Untung kita gak ketemu ular juga kan kemarinnya. Oh iya benar. Pasti ada. Pasti ada. Ketika trekking tuh pasti ada kan hutan. Apalagi tepi sungai. Iya kan? Semuanya ada. Jadi kita harus siapkan itu. Alat-alat semuanya. Dan yang pasti kamera kalian juga. Jangan lupa jasujan. Mengabadikan moma ya jasujan. Tengoknya pokoknya semuanya. Eh namanya juga itu white life hutan. Betul. Oke begitu ya. Oke thank you guys. Traveler sampai ketemu di acara. Eh di acara. Di perjalanan yang lain. Nanti kita tunggu 2022. Journey datang lagi dengan destinasi yang lebih keren.